Gambar di bawah ini menunjukkan gaya F yang dikenakan ke sebuah benda dengan perpindahan S. Nah, sebenarnya kita bisa di sini dikasih tahu grafik ABCD-nya itu adalah hubungan antara usaha, ya, ini usaha nih, dengan ini ya, jaraknya, beneran, ya. Nah, jadi kita bisa memakai usahanya itu, yang pertama, kalau kita lihat daerahnya, misalnya yang pertama nih, dari 0 sampai 2, ya, jaraknya nih, yang ini nih. Oke, ini kita pakai rumus luas, ya, jadi kita anggap itu yang pertama, ya. Nah, nyari luasnya itu sama dengan setengah kali alas, alasnya berapa, nih? Alasnya itu, ini kan 2, ya, tingginya kita hitung kotak aja, ya, aduh, gelibat nih ngomongnya. 1, 2, 3, 4, oke, jadi setengah dikali 2, dikali tingginya 4, sama dengan 4, oke. Oke, nah, berarti itu yang pertama, ya. Yang kedua, itu luasnya, misalnya dari 2 ke 4, ya, ini kita bisa hitung lagi luas persegi, yaitu panjang ke lebar. Jadi 2, 2 dari mana nih? Dari 4 kurangin 2, ya, kan jauhnya 2, ya. Tingginya sama, ya, kali 4 juga sama dengan 8, oke. Nah, yang ketiga, luasnya, yaitu ini segitiga nih, dari 4, posisinya dari 4 ke 8, ya, oke. Tingginya 5 juga, ya, jadi kita bisa cari setengah kali alasnya 4, tingginya adalah 4, jadi 8 lagi. Nah, yang keempat, ini adalah dia posisinya di bawah, ya. Kalau posisinya di bawah, berarti dia minus nih, posisinya ya, jadi kita cari juga luas sama dengan setengah, alasnya 2, ya. Karena dari 8 ke 10 kan jauhnya 2, tingginya juga 2, jadi 1, ya. Nah, sekarang grafiknya yang mana nih? Rumusnya, untuk gaya, apa, usaha ya, W ya, W sama dengan F kali S, bener nggak? Gitu kan? Nah, jadi F sama dengan W dibagi S. Jadi intinya gini, soal ini adalah bentuk persamaan linear. Linear itu maksudnya di matematika itu misalnya ada fungsi Y sama dengan misalnya 3 dikali X, gitu ya. Nggak ada kuadrat-kuadratnya nih. Nah, jadi kalau nggak ada kuadrat-kuadratnya, itu nggak mungkin grafiknya melengkung-melengkung kayak begini. Nah, jadi udah nggak mungkin itu, ya. Oke? Terus yang mana nih ya? Kita pilih. Sekarang kita perhatiin, dari 0 ke 2, itu dia, tapi, berapa? Nilainya 4, ya. Terus dari 2 ke 4, posisinya nih, yang ini nih ya, 2 ke 4, itu dia naik dari 4 ke 8. Jadi kalau misalnya 0 ke 2 kan segini nih, ya. Terus 2 ke 4 dia naik lagi, bener nggak? Nah, terus abis itu yang ketiga dia tetap, ya. Dari 4 ke 8, ya. Ini ternyata dia tetap, kan? Bener nggak? Nah, jadi kalau dia tetap, ya berarti gambarnya lurus aja, gitu. Dan terus dia, apa, ke bawah, ya kan? Nah, ke bawah itu dia turun. Jadi yang condongnya, untuk soal ABCD ini, ya, kita pilih yang ini, grafiknya. Oke? Terima kasih. Terima kasih.